Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali di channel youtube saya di channel youtube yang pesati karena teman-teman sudah banyak yang nanya tutorial tentang generate field di video ini kita akan belajar 5 cara menggunakan generate field di aduk photoshop beta generate field yang pertama akan kita gunakan untuk menghilangkan objek yang tidak kita inginkan sebagai contoh disini saya punya sebuah gambar seperti ini ya teman-teman kita akan hilangkan salah satu orang yang ada di foto ini kita akan membuat seleksi dengan gunakan lasso tool kita klik di bagian sini kita akan buat seleksi seperti ini selanjutnya kita pilih generate field lalu kita pilih generate nah disini kita diberikan 3 pilihan foto yang bisa kita pilih ya ini adalah foto yang pertama hasilnya rapi ya teman-teman kita akan coba cek foto yang kedua kita akan cek foto yang ketiga hasilnya seperti ini teman-teman tinggal pilih ya lalu bisa di save selanjutnya untuk cara yang kedua kita akan gunakan generate field untuk mengubah background sebuah foto pertama kita akan seleksi dulu objeknya kita pilih select subject selanjutnya kita akan balik seleksinya kita klik di bagian sini dan disini saya akan masukkan untuk command prof nya kita klik generate field misalkan disini saya akan ketik yaitu forest duck move bantunya kita pilih generate nah disini ada 3 gambar yang disediakan kita tinggal pilih ini adalah gambar yang pertama ini adalah gambar yang kedua dan ini adalah gambar yang ketiga hasilnya benar-benar rapi ya teman-teman ya selanjutnya untuk cara yang ketiga kita akan gunakan generate field untuk menggabungkan 2 foto menjadi 1 sebagai contoh disini saya punya foto seperti ini ya teman-teman ya kita akan masukkan foto yang kedua kita pilih file lalu kita pilih place and update dan saya akan masukkan gambar foto 2 lalu tekan enter selanjutnya saya akan perketil tampilannya ya selanjutnya teman-teman bisa tekan ctrl plus T pada keyboard seperti ini sambil tekan tombol shift kita akan tarik kesini jadi disini teman-teman jangan pepetin tapi dikasih jarak kira-kira seperti ini ya lalu tekan enter selanjutnya teman-teman bisa tekan ctrl plus 0 pada keyboard seperti ini dan kita akan pilih image lalu kita pilih reveal all seperti ini lalu tekan ctrl plus 0 pada keyboard seperti ini selanjutnya kita akan membuat sebuah seleksi kita gunakan rectangle market tool seperti ini pastikan yang aktif adalah ini ya teman-teman ya lalu kita akan membuat sebuah seleksi seperti ini nah kita pilih generate field lalu kita pilih generate hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman ini adalah foto yang pertama ini adalah foto yang kedua dan ini adalah foto yang ketiga terlihat menyatu ya teman-teman untuk kedua foto yang sudah kita gabung tadi di cara yang keempat ini kita akan gunakan generate field untuk menambahkan objek baru pada sebuah foto pertama kita akan buat seleksi kita gunakan lasso tool kita klik di bagian sini kita akan klik dan drag seperti ini selanjutnya kita pilih generate field dan di bagian common prop nya kita akan coba isi yaitu switch lalu pilih generate hasilnya adalah seperti ini ini adalah foto yang pertama ini adalah foto yang kedua dan ini adalah foto yang ketiga hasilnya bagus ya teman-teman ya kita akan lanjut untuk cara yang kelima di cara yang kelima ini kita akan gunakan generate field untuk memperlebar background sebuah foto sebagai contoh disini saya mempunyai sebuah foto seperti ini ya teman-teman ya pertama kita akan crop dulu kita klik di bagian sini sambil tekan tombol alt kita akan tarik seperti ini ya karena kita akan perlebar bagian background dari foto ini selanjutnya teman-teman bisa tekan enter nah kita akan buat seleksi kita klik di bagian sini pastikan yang terpilih adalah ini ya combine ya kita akan klik and drag seperti ini lalu kita klik and drag juga di bagian sini dan kita pilih generate lalu kita pilih generate dan ini adalah hasilnya ya teman-teman ya ini adalah foto yang pertama ini adalah foto yang kedua dan ini adalah foto yang ketiga hasilnya benar-benar rapi ya teman-teman ya oke baiklah teman-teman ya demikian video terakhir saya semoga bermanfaat buat teman-teman ya dan sampai bertemu lagi di video terakhir saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih